Oke, jadi disini kita akan tambahkan satu komponen yaitu button Tapi sebelum menambahkan button tersebut, saya akan merubah teks tersebut menjadi sebuah deskripsi yang bagus Misalnya seperti ini Mari menjadi bagian dari industri dengan mempelajari IT Dengan berminat kepada IT dan juga apps development Ini sebagai contoh aja ya, seperti ini ya Oke, nah setelah itu disini saya tidak menggunakan titik Nah jadi seperti ini Oke, jadi pada bagian kolom 1 disini kita bisa tambahkan sebuah CTA Atau click to action button Yang memiliki fungsi untuk Sebenarnya fungsinya sama ya, seperti get started ini Jadi sebenarnya kita bisa copy aja dari get started Lalu disini bisa kita paste Oke, nah setelah itu subheader ini akan kita berikan jarak bawahnya itu sekitar 30 Oke Seperti ini ya Nah mungkin disini kita akan ganti teksnya misalnya menjadi get started Disini it's free Oke Nah disini kita akan rubah warnanya Tapi sebelum merubah kita akan duplicate class agar tidak tabrakan ya style nya Jadi disini between city secondary Atau biasa kita sebut dengan kedua Oke Nah disini setelah itu kita Ketika kita rubah warnanya itu Dia tidak memiliki dampak kepada Kelas satunya atau button satunya Karena Ini memiliki warna yang berbeda Oke Jadi ini Seperti ini aja Oke Setelah itu bisa kita lakukan sebuah publish kepada selected domains Dimana kita bisa melakukan sebuah preview pada browser Seperti Mozilla, Google Chrome, atau Safari Oke Ketika kita buka di Safari Atau kalian bisa buka kepada internet explorer Disini dia akan memiliki tampilan seperti ini Oke Jika kalian ingin menunjukkan hasil karya kalian Kalian dapat coba copy link tersebut Lalu berikan kepada teman kalian Oke Disini kita sudah memiliki sebuah header Juga ada deskripsi dan juga ada sebuah button Oke Nanti di sebelah kanan kita akan isi sebuah icon ya Atau illustration Baik Sampai jumpa pada video selanjutnya Oke